Ya Alhamdulillah, mensyukuri aja karirnya Mayang Sekarang Mayang sibuk juga di kampus Sibuk juga sebagai profesinya public figure Bintang-bintang tamu, perform, ya masyukuri aja Ya Mayang kan sudah gak ada mamahnya, tinggal Daddy sendiri Jadi Daddy harus menemanin, support Ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang Tapi tetap gak melupakan sekolahnya Ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga Ya namanya anak ya, namanya anak, namanya gak ada mamahnya Ya paling tidak Daddy bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga Itu satu kebanggaan tersendiri ya Kebanggaan karena gak semua laki-laki atau gak semua ayah bisa melakukan ini Tapi juga Daddy sebenarnya memberikan kebebasan juga si Mayang untuk bisa Dia tetap walaupun sibuk, walaupun sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya Dia bisa kayak kemarin nonton, mau nonton sama apa, sama Mama Dita Jadi kayak gitu sih, jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam Tapi gak semua 24 jam selalu sama Daddy Kayak berasa temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda Ya 24 per 7 hari lah ya gitu sama Daddy kan Apa ya udah kayak bestie banget gitu, kayak ayah sih akan sekalian jadi bestie gitu kan Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu Kayak jadi hidup kayuupan sebelumnya tegang banget gitu Tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-ketawa Ya udah nih, ikuti aja lah alur hidup gitu Disi gak sih awal-awal? Kenapa? Disi Disi Dari bayi Oh enggak Kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Daddy Daddy yang rawat aku, sampe aku sebesar ini yang ngajarin gitar, musik kan Daddy semua gitu Sampai aku ke dunia entertain kan juga berkat Daddy Mayang sendiri terbuka seperti apa sih sama Daddy? Terbuka ya paling cerita tentang apa ya? Segala hal Segala hal sih, apapun gitu Pacar gitu mayang Pacar gitu Enggak, pacar nanti dulu nih Pacar gampang, yang penting karir dulu Kalau cerita ke Daddy sih paling apa aja sih Yang sebisanya ku cerita, ku cerita ke Daddy Ya sharing-sharing aja lah Punya ayah yang bisa jadi rasa bestie juga gimana? Alhamdulillah seneng banget Kayak apa ya Rejeki gitu Karena menurut aku rejeki tuh bukan hanya sekedar ruang Tapi kayak teman Terus Ayah Seperti Daddy tuh tuh rejeki banget buat aku gitu Kayak kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan Ya Allah makasih udah menyediakan ayah yang hebat seperti Daddy Sampai kadang tuh aku mikir kayak Kau gila Daddy bela-belain Apa ya Begadang demi Apa sih bikin Bikin apa namanya Tekst lagu buat aku Itu Berjam 3 gitu Jam 3 pagi Terus Subuhnya harus bangun Nganterin aku ke kampus Itu sih kayak Ya 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 Satu Kepuasan tersendiri buat Daddy Karena Apa Apa yang Daddy Tanam dulunya Itu sekarang Maya menuai Jadi Satu kepuasan lah Khususnya di musik Khususnya di musik itu Jadi mendapatkan kepuasan Dimana Belajar musik tuh gak gampang kan Itu Dia dari umur 5 tahun Di umur 3 tahun tuh Dia baru bisa perform 3 tahun tuh Umur 7-8 tahun tuh Dia udah bisa perform di Di mall Di moy Pada saat itu Jadi Satu kepuasan aja Karena anaknya juga kan Mayang juga mau gitu Bukan Bukan hanya karena dia dipaksa Karena dia mau Karena ngeliat Almarhum main musik Main gitar Dia mau Ya sudah diajarin Diajarin gitar Ajarin vokal Nah Dulu kan orang belum tahu Siapa Mayang gitu Orang gak tahu Nah Tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih Bakatnya Jadi Ada proses Dimana Mayang itu Menjadi sekarang Kayak sekarang ini tuh Ada prosesnya Dan sekarang Prosesnya itu Orang yang gak tahu Dan Deddy Yang mengalami prosesnya Berdua Mayang itu Kerja keras banget gitu Mengalami Pali chord Melodi itu Itu gak gampang Nyanyi Sambil ngeliat perform Dia gak ngeliat gitar Itu Susah sekali Kalau gak bener-bener Rapal gitu kan Dia nyanyi ke penonton Tapi tangannya Main Apa Main grip gitar Gitar Susah sekali Kalau gak belajar Bener-bener belajar Fokus Itu gak akan bisa Karena Jadi kadang Kadang mau nangis juga sih Ngeliat nih Kalau lagi perform Terharu gitu Ya Allah Ini dia akhirnya Jadi juga ini anak gitu ya Ya begitu Juga dulu alamatun juga sih Ya mensyukuri aja lah Mungkin memang jalan Anak-anak Deddy disini Tapi untuk kali ini sih Sekarang Jangan sampai Mayang Hanya di entertain aja Tapi di pendidikannya Juga harus sukses Berhasil Nah Wah Bisa aja Makin keren Insya Allah lah Insya Allah Ya doain aja Dari temen-temen media Ya Kalau Deddy sih Sebenernya bukan untuk Deddy pribadi Tapi untuk Mayang Yang penting Mayang Nanti ada temennya Kalau di perform kan Kadang misalnya Dia perlu mungkin Apa Perlu apapun Nah Biasanya kalau misalnya Dia mau perform Dia memang suka Grogi ya Biasa ada Grogi Pengen ke toilet Pengen kencing gitu kan Gak mungkin lah dia di nganterin Tapi kalau ada mamahnya kan Ada Bisa dihanterin Butuh apa-apa segala macam Jadi dia Dia sih merindukan juga Untuk hal itu Tapi ya doain aja Hmm Ya calon sih Gimana kayak Calon sih Ada yang udah dikenalin Mayang Ada Ada sih ada Cuman ya Sekarangnya masih sebatas temen Gak tau nanti kita jalanin aja Jadi Namanya Dita sih Deket sih sama Mayang juga Setiap perform juga Gita juga dateng Kalangan artis atau gimana Apa Kalangan artis Oh bukan Gita ini Dosen Ngajar juga Ngajar Terus dia kerja juga Di salah satu busan swasta Dad Ini kan udah mau satu tahunnya KEC nih Jatuh kapan Dan Mungkin ada Pengajian Ada Ada Pasti Tuh kata Mayang Ada Sudah pasti 100 tahun mungkin Eh 100 tahun 100 hari Di tahun ini Dua bulan lagi Di 4 November Ya kita akan mengadakan Nanti Lagi apa Koordinasi sama Prok Bambang Nanti kita mengadakan Di apa Mungkin di mana Setri beratang Jadi Kita akan mengadakan pengajian Mengadakan Apa Apa Mendatangkan Nyatim Piatu Nanti ada Nanti kita kasih kabar lah ke media Ya 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 Ingat apa Jaya-jaya ini Iya Iya Ingat banget Makanya Itu dia Jadi kalau Kalau dia lagi perform Di apa Di cafe itu Itu pengen entesin air mata Ya Allah Kalau ada Padahal Nangis gitu Pengen terharu gitu Ngelihat dia Main gitar Sambil nyanyi gitu ya Keren banget Dan Dan Drake-nya yang Memang dia suka Eko-prok gitu Jadi Dengan apa Penampilannya dia Seperti April Sesuai dengan Apa Dia suka kan sama April lah Jadi Penampilannya Mayang Itu membuat Deddy Mengingat Almarhum ya Sebenarnya dulu Almarhum juga Sebenarnya kayak Mayang sih Sebenarnya Deddy lebih Pengen fokus ke musik Gitar Sama nyanyi Tapi karena Banyak tawaran Sinetron Layar lebar Terus presenter Akhirnya Nyanyinya tuh Terbengkalai Hanya dapet Satu single Sama Niki Tirta pada saat itu Sebenarnya Pengen Panesha itu Pengen punya mini album Atau album Tapi ya sudah lah Nggak usah disesalin Sekarang Ada Mayang Dan Mayang lagi Project mini album Singlenya sudah Sudah selesai Mungkin Bulannya rilis Dan Terus diajak lagi sekarang Sama Niki Tirta Untuk Single Duet bersama Niki Tirta Saya sempat terbayang juga Untuk Sebelumnya Untuk Memduetkan Iya Memang itu Memang Memang itu adalah Ininya Deddy Jadi memang Keinginan Deddy pada saat itu Waktu itu Mayang sama Panesha itu Duet Kayak The Virgin Dua-duanya main guitar Keren banget Tapi ya sudah Allah sudah menakbirkan Jalan hidupnya Berbeda-beda Ya sudah Ya tidak Tersampaikan nih Duetnya Mayang Atau Sama Almarhum Ya sudah Nggak apa-apa Sekarang Mayang Tengah sendiri Jadi sekarang Bentuknya bukan soloist Mayang band Mayang voice band Sudah punya band Mayang voice band Ini Datu sama Niki Duet juga nih Apa gimana Iya Duet juga Minggu depan sudah mulai Mas sudah perekaman Sudah klik sama Niki Minggu depan Minggu depannya lagi Video klik Ya kemungkinan Oktober lah Sudah rilis Dan ini Deddy sendiri tahu ya Jatuh bangunnya Mayang Itu Nah sekarang Nantian Dari Besanya Deddy sendiri Dihujat juga nih Sama netizen Sampai nangis gitu Deddy sendiri gimana Kata Mayang No comment Ya kasih Kasih masukan aja lah Untuk Kita harus kuat ya Dunia itu berputar Kadang Kadang siang Kadang malam Dan ada hitam Dan ada putih Jadi pada saat kita lagi Sedang di bawah Deddy hanya bisa memberikan Semoga Keluarga sana Diberikan kekuatan juga Seperti Deddy juga Diberikan kekuatan juga Sama Allah Itu aja sih Tapi saya bisa tahu Kamu masih suka Dibanding-bandingkan Kamu suka Dibanding-bandingkan Kamu menangatnya Gimana Kalau suka Dibanding-bandingkan Gini ya Sebenernya Kalau itu Nggak mau Berkomentar Itu kan Ya itu Hak netizen lah Aku cuma disini Aku mau fokus berkarir Aku mau menyalurkan Bekat aku Disini Ya itu Biarkan netizen yang menilai Gitu Aku disini Udah Ini mayang Udah sih itu aja Syukur Alhamdulillah Untuk Mas Didi Kalau Mas Didi nonton Jadi Berdoa Untuk Mas Didi Semoga Mas Didi Bisa langgem Yang mana sekarang Ya Amin Karena Mas Didi juga baik Bersama Dedi Walaupun pada saat itu Enggak jadi sama Panessa Tapi hubungan Syiatur Rahmi Dedi Sama Mas Didi Sangat-sangat baik Jadi Dedi dan Mayang sih Mendoakan aja Sudah nikah belum ya Belum Mas Didi Kalau misalnya menikah Nanti Semoga menjadi Nanti Kalau sudah menikah Jadi satu keluarga Yang sakinah Dan sebelum itu Kalau nikah Nanti undang-undang Mayang Dan Dedi Siapa tau nanti Mayang bisa perform Nanti Memberikan lagu-lagu wedding Nanti ya Sosoknya seperti apa sih Sosoknya Didi sendiri Dimana Dedi Seperti apa Sampai bisa menarik Kak Eca dulu Oh Maksudnya Sampai Ya Menikat Kak Eca dulu Sosoknya seperti apa sih Ceritanya Karena mungkin Mas Didi Sangat-sangat Apa ya Sangat Kasihan pada saat itu Berawal mungkin Dari kasihan Bukan kasihan apa ya Karena pada saat itu Dengan Cowoknya yang sebelumnya itu Ada Kalau Kalau di rumah tangga Kan ada KDRT itu Nah kayak begitu Jadi kasihan Kasian Jadi Mas Didi tuh Jadi mulai Tak kenal mungkin Tak sayang kali ya Dari berangkat dari kasihannya itu Jadi Mungkin timbul rasa Suka sama Suka sama Tapi tipenya Mas Didi juga Dari gak tau ya Tanyain aja ke Mas Didi Seperti apa Tapi kalau memang Pada saat itu akhirnya mereka itu Jadian dan hampir Sampai mau nikah pada saat itu Ya mungkin Apa Vanessa ini memang tipenya Mas Didi Mungkin karena Setelah menenal Vanessa lebih jauh lagi Semakin mendalam lagi Timbulah rasa Suka Dan sayang sama Vanessa Jadi Dari ucapin juga sama Mas Didi Terima kasih dulu Sudah sayang sama Vanessa Sudah care sama Vanessa Walaupun tidak jadi Tapi Hubungan silaturahmi Hubungan baik Dedi sama Mas Didi dan Mayang Terjalin dengan baik Berarti bisa dikatakan Mas Didi ini Lembut ya hatinya gitu Udah tersentuh Dedi sendiri kabung gak sih? Ya bener 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 Melankoli ya Melankoli Sama tuh kayak Dedi dia Orang melankoli Melankoli Jadi gampang tersentuh hatinya Melihat Apalagi melihat Seseorang yang Terzolimi Tersakit itu Tersentuh sama kayak Dedi Oke Dad Dad Ini mungkin Simpang siur yang waktu dulu Kabar kemindahan makam Kelanjutannya seperti apa gitu? Apakah Untuk makam Mohon maaf Nunsewu Dedi gak mau bahas dulu Biarkan aja lah Dedi sekarang lagi fokus sama Dedi sendiri Biarlah nanti Masalah makam itu gimana Kita lihat aja perkembangannya Tapi pasti jadi dad Atau Belum tentu Makin turun persennya Untuk pindah Iya sih Udah capek juga sih Mengurus hal-hal yang Seperti itu ya Belum tahu Belum bisa Jadi gue bisa kasih jawaban Atau mau fokus dulu ke 100 hari aman Ya betul Itu dia tuh Kamu tuh Pasto Jadi kita Siapkan Pengajiannya Siapin anaknya tim piatunya Siapin acaranya Karena 1 tahun 10 tahun dulu 100 1 tahun 1 tahun kan Ya udah itu Persiapan itu dulu deh Kalau makam Jangan dibahas dulu deh Oke Oke Terima kasih Dedi Terima kasih semuanya Dedi Oke Ya Tonda 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 H rates Tonda Tonda Halloween Tonda 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 Terima kasih.